Bersama, murah-murah tahu fisika Hai Sober Fisika Di zaman modern seperti saat ini Segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah dan cepat Berkat kemajuan alat hasil teknologi Tidak dapat dipungkiri lagi Pengetahuan yang dimiliki manusia Dapat membawa mereka menuju peradaban yang lebih canggih Seiring berjalannya waktu Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat Hal tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia Namun, tahukah teman-teman sekalian Bahwa kemajuan alat teknologi juga dapat berpengaruh Terhadap perubahan iklim dan cuaca? Di suatu sisi, alat hasil teknologi yang dibuat manusia memang memberikan manfaat yang besar Namun, di sisi lain Manusia tidak menyadari bahwa teknologi yang mereka ciptakan Justru memberikan dampak buruk bagi lingkungan Lantas, apa saja alat hasil teknologi yang dapat ikut andil dalam terjadinya pemanasan global? Yang pertama, generator Generator adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik Generator pada PLTU digerakkan oleh turbin Rotor generator terpasang satu poros dengan roton turbin sehingga putaran rotor generator sama dengan putaran rotor turbin sebesar 3000 RPM Yang ekvivalen dengan keluaran frekuensi energi listrik sebesar 50 Hz Lalu, apa hubungannya dengan pemanasan global? Ini semakin banyak aktivitas manusia yang menggunakan tenaga listrik Seperti pemakaian kulkas, pompa air, microwave, pemanasan air, TV, head dryer, handphone, mengisi baterai gadget Dan bahkan menghidupkan lampu di siang hari di perkantoran dan pertokohan Sudah pasti hal ini menjadi penyumbang terbesar atas terjadinya pemanasan global di bumi Mengapa listrik bisa menjadi penyumbang pemanasan global terbanyak? Karena sebagian besar listrik khususnya di Indonesia masih dihasilkan dari pengolahan batu bara Yang bersifat murni karbon oleh PLTU, pembangkit listrik tenaga uap Sehingga November 2021, pembangkit listrik tenaga uap PLTU menjadi kontributor pembangkit terbesar dengan 36,98 GW Atau 50% dari total pembangkit listrik Dimana hasil pembakarannya dengan menggabungkan oksigen menghasilkan gas CO2 atau jejak karbon Lalu, apa itu jejak karbon? Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia Dalam kurun waktu tertentu Rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca Salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global adalah karbon dioksida, CO2 Semakin banyak emisi gas yang dilepaskan di atmosfer, maka akan semakin tebal pula gas rumah kaca Penebalan gas rumah kaca ini mengakibatkan peningkatan pemanasan matahari yang terperangkap di atmosfer Dan menyebabkan pemanasan global Yang kedua yaitu rig Rig pengeboran adalah alat yang biasanya digunakan untuk mengebor dalam upaya mengambil minyak bumi yang ada di dalam bumi Minyak bumi ini kemudian akan diolah menjadi bahan bakar minyak untuk transportasi Kira-kira apa hubungan rig dengan pemanasan global ya? Besarnya kemajuan dan teknologi mendorong meningkatnya sarana transportasi Peningkatan jumlah sarana transportasi di dunia sudah tentu juga diikuti oleh peningkatan penggunaan bahan bakar Terutama bahan bakar minyak atau BBM Peningkatan penggunaan BBM, terutama BBM dari fosil Sudah tentu juga akan meningkatkan gas karbon dioksida atau CO2 Sebagai gas hasil pembakaran dari BBM fosil Seperti diketahui, gas CO2 adalah salah satu komponen gas rumah kaca Diperkirakan setiap tahun dilepaskan sekitar 18,35 miliar ton CO2 Ketika atmosfer semakin kaya akan gas-gas rumah kaca ini Maka semakin menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi Environmental Protection Agency atau EPA melaporkan bahwa setidaknya 30% emisi yang dihasilkan di Amerika Serikat Merupakan polutan yang berasal dari penggunaan transportasi Kendaraan yang dilakukan untuk mengangkut orang maupun barang Apakah Indonesia aman? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sampai dengan tahun 2018 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor Indonesia sebanyak 126.508.776 unit Itu berarti Indonesia juga menyumbang polutan yang berasal dari transportasi yang kita gunakan sehari-hari Yang ketiga, Internet Fiber Optik Internet Fiber Optik merupakan paket layanan internet yang memanfaatkan jaringan kabel fiber optik Dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar Hingga mencapai kegiatan transmisi data gigabit per second Dan kualitas jaringan dijamin hingga 99,5% Pemanasan global akibat fiber optik ini disebabkan oleh aktivitas manusia saat bes lancar di internet Wah kok bisa? Mari kita ambil contoh surat elektronik atau email Kegiatan berkirim pesan melalui email dan membiarkannya tersimpan hingga menumpuk Akhir-akhir ini juga disebut dapat menyebabkan pemanasan global Email yang bertumpuk akan tersimpan pada ruang penyimpanan bernama cloud Penyimpanan ini membutuhkan energi listrik dalam jumlah yang signifikan Semakin banyak email yang tersimpan maka energi yang dibutuhkan semakin besar Oleh karena itu emisi karbon bumi yang dihasilkan pun semakin besar Akan tetapi berkaitan dengan isu tersebut Menghapus email yang tertumpuk tidak serta merta dapat menghilangkan pemanasan global Menghapus tumpukan email tidak akan berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah emisi karbon Hal tersebut dikarenakan selama kegiatan berkirim pesan melalui email masih ada Maka server akan terus berjalan dan membutuhkan energi listrik sehingga emisi karbon akan tetap dihasilkan Yang keempat, pompa sentrifugal Pompa sentrifugal digunakan untuk mengangkuk cairan dengan mengubah energi kinetik rotasi Menjadi energi hidrodinamik, aliran, fluida, energi putaran biasanya berasal dari mesin atau motor listrik Pada proses pembuatan pupuk amonia, prosesnya diawali dengan amonia cair Dipompah dengan pompa sentrifugal yang mempertahankan tekanan reaksi dalam bencana baja Lalu, apa ya hubungannya pompa sentrifugal ini dengan pemanasan global? Begini loh sobat fisika Pupuk kimia mengandung nitrogen yang dibutuhkan tumbuhan Namun, tidak semua nitrogen tersebut diserap oleh tumbuhan Sebagian nitrogen dari pupuk dipecah oleh mikroorganisme Ataupun mengalir bersama air Nitrogen kemudian berikatan dengan oksigen dan membentuk gas di nitrogen oksida N2O Nitrogen dioksida adalah gas rumah kaca yang memicu terjadinya peningkatan suhu bumi Dilansir dari BBC Gas di nitrogen oksida 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida Dalam memanaskan atmosfer Sehingga peningkatan kadar di nitrogen oksida Di atmosfer memicu terjadinya pemanasan global Para ilmuwan memperkirakan bahwa peningkatan kadar N2O Sebagian besar disebabkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian Dilansir dari Berkeley News Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan tajam N2O Di atmosfer yang bertepatan dengan penggunaan pupuk kimia Pada revolusi hijau sekitar tahun 1960-an Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk kimia berbasis nitrogen Dapat meningkatkan kadar gas rumah di nitrogen oksida Di atmosfer dan memicu terjadinya pemanasan global Yang kelima yaitu mesin diesel Motor bakar diesel biasa disebut juga dengan mesin diesel Adalah motor bakar pembakaran dalam Yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran Bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar Sejak tahun 1910-an Mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan kapal selam Kemudian diikuti lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan pembangkit berat lainnya Mesin diesel menjadi pilihan terbaik bagi mobil besar Khususnya kendaraan sektor industri untuk operasional perusahaan Karena memiliki kelebihan tersendiri Seperti tenaga yang lebih besar, efisiensi bahan bakar, dan tahan lama Namun, sayangnya mesin diesel memiliki kekurangan yang berkaitan erat dengan pemanasan global Mari kita bahas Mesin diesel dianggap memiliki banyak kerugian Seperti asap yang tebal Asap yang tebal ini kemudian akan menuju atmosfer yang terjebak di lapisan ozon Sehingga menyebabkan pemanasan global Lalu, apa konstribusi yang dapat kita lakukan Untuk menanggulangani pemanasan global Dari materi yang sudah kami sampaikan Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil Yaitu sebagai berikut Yang pertama, gunakanlah listrik sesuai kebutuhan saja Sebagai contoh, matikan lampu di siang hari Yang kedua, gunakanlah transportasi umum sebagai alternatif berpergian Atau jika menggunakan kendaraan pribadi Gunakan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan anjuran pemerintah Yang ketiga, alih-alih beselancar di internet setiap waktu Carilah aktivitas lain Gunakan internet sesuai kebutuhan saja Yang keempat, gunakan kertas sesuai kebutuhan saja Jangan gunakan kertas untuk aktivitas yang sia-sia Yang kelima, gunakanlah pendingin ruangan sesuai kebutuhan Misalnya saat cuaca sedang panas saja dan jangan berlebihan Sekian video dari kami, semoga bermanfaat Pemanasan global adalah bentuk ketiga Seimbangan ekosistem di bumi Akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata Akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata Akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata